Terima kasih pemirsa karena masih bersama kami di program Beritik Gita Malam. Kita ke informasi yang selanjutnya. Festival Cap Gome 2020 di Kecamatan Pemangkat digelar minggu siang kemarin, tepat sehari setelah Festival Cap Gome di Singkawang. Ada sebanyak 367 tatung yang ikut berkontribusi. Rangkaian festival juga ditutup dengan penampilan penyanyi asal Semarang, Helen Huang. Festival Perayaan Cap Gome tahun 2020 di Kecamatan Pemangkat digelar pada minggu siang, sehari setelah Festival Cap Gome di Singkawang. Festival yang diikuti oleh sedikitnya 367 tatung ini dibuka dan dilepas oleh Bupati Sambas dan Forkopimda dengan memukul gendang dan menyebarkan bendera stak. Dengan tema budaya Cap Gome sebagai wujud Bineka Tunggal Ika, festival ini dipusatkan di Jalan Muhammad Hambal, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Selain pawet tatung, festival ini juga dimeriahkan dengan berbagai acara menarik seperti penampilan polisi cilik dan penampilan drum band. Soalnya kami merasakan acara puja peraya Cap Gome yaitu paradis tatung dengan jumlah peserta tatung yang ikut dalam paradis ini sebuahnya 367 tatung, 5 ekor lembrikan naga, 8 ekor barongsai. Dan juga ada drum band dan juga ada polisi cilik yang tadi kita sudah tampilkan. Menurut saya jelaskan bahwa tema perayaan impai Cap Gome di pemangkat tahun ini yaitu budaya Cap Gome itu adalah wujud Bineka Tunggal Ika. Artinya budaya Cap Gome merupakan salah satu kegagayaan budaya yang ada di negara kesatuan dan dupa Indonesia. Setelah pawet tatung digelar, puncak acara festival ini dilanjutkan dengan bagi-bagi hadiah, undian serta penampilan artis asal Semarang, Helen Huang. Helen menguncang panggung Cap Gome pemangkat dengan menyanyikan tembang-tembang pilihannya sambil berwoyang menari menghibur penonton. Sebelumnya nama saya Helen Huang dari Semarang. Selanjutnya pada malam hari ini saya mendapatkan semataan untuk dapat tampil di acara closing ya. Imlek dan juga Cap Gome bersama di pemangkat tahun 2020. Dan sesuai-sues sangat luar biasa sekali dan boleh disaksikan di sana sedang hujan ya. Dari kita waktu hujan kita bernyanyi dan juga bernari bersama. Jadi bisa dilihat bahwa angkus yang dari masyarakat itu benar-benar sangat luar biasa. Sesuai dengan slogan kota pemangkat, luar biasa. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pond TV memberi tekan.